Neno Warisman menghadiri acara Reono Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember 2019 pagi. Wanita yang lahir di Banyuwangi tersebut membacakan puisi di depan Jemaah yang menghadiri Reono Akbar 212. Dalam puisinya, Neno menyinggung soal persatuan bangsa Indonesia meski berbeda latar belakang. Dikutip dari Tengen Kompas TV, Neno Warisman didampingi oleh sejumlah wanita di sampingnya. Dalam puisinya, Neno menyinggung soal kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki berbagai ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Menurutnya, putra dan putri negeri bertasbih untuk menjaga kesatuan umat tanpa memandang suku, ras, agama, dan derajat. Saat membacakan puisi, Neno tampak mengenakan kerudung dan kemeja putih dipadu dengan luaran berwarna merah. Yang juga mengungkapkan bahwa cinta orang mukmin kepada sesama telah diteladankan sejak 14 abad yang lalu. Wanita yang memiliki nama lengkap, Hajah Titi Widorot Nolwarisman tersebut mengingatkan kepada umat muslim agar menerobos kegelapan hati dan meninggalkan kebodohan. Di sini kita dilahirkan. Tumpah cinta korban. Sangsaka merah putih jaya dikibarkan di pucuk hil. Keanggunaan kedaulatan NKRI yang telah disepakati oleh para ayah dan ibu pendiri negeri ini akan selalu kita cuncuri. Hanya ku yang ku cintai. Hanya ku yang ku cintai. Kudra putri bertiwi bertahmir 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 bertahmir. Mengelola senantiasa cinta terlembangan kepada Allah dan Rasulnya. Melebihi pada diri sendiri. Dan demi Allah akan setia menjaga negeri tercinta untuk keutuhan persatuan. Umat tanpa mengandang ras, suku, agama, derajat. Sebab cinta mu'min sejati bagi sesama justru telah diteladankan sejak 14 abad lamanya. Oleh seorang lelaki. Lelaki yang paling ambil. Lelaki yang paling mulia. Dari keturunan yang paling mulia. Baginda Rasulullah SAW. Kau cintai kami dengan cintamu yang hebat ya Rasulullah. Jalan mendaki yang kau pilih. Jalan mendaki yang kau pilih. Kami ikuti kini ya Rasulullah. Perjuangan tanpa henti. Dengan rindu yang tak dapat berbagi. Kami dapatkan berjumpa denganmu. Telah diteladankan. Yuhai. Engkau yang menolak matahari di tangan kananmu. Engkau yang menolak rembulan di tangan kirimu. Bagaimana mungkin kami umatmu. Anak cucu keturunanmu. Tegar menginginkan dunia. Sedang engkau menolaknya. Kebenaran tak akan pernah bersekutu dengan kebatilan saudara. Kebencian tak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan. Kebodohan akal dan kebudayaan tak akan dapat merendahkan sedikitpun kebesaran jiwa. Tiar Rasulullah. Tiar Rasulullah. Amin. Bergerak menginginkan Mars-Mars. Menghancur. Menghancur. Menghancur kelemahan jiwa. Tidak ada lagi waktu saudara. Pintu gerbang cahaya telah dibuka. Ayo. Ayo terompos kegelapan hatimu sendiri. Ayo tinggalkan kebodohan. Dan jangan melugi. Ayo atasi kemiskinan yang menghidatkan diri. Bangunkan dari kekuatan persaudaraanku sendiri. Tinggikan kalimat Tuhan. Kembali kepada sunnah nabi. Berdirilah di sawf-sawf terdepan dan jadilah the next leader. Pemimpin-pemimpin baru. Yang pemimpin dengan memuliakan peradaban. Berani menjunjung tinggi kebenaran. Dan harus kita kukuhkan. Kukuhkan dalam perkhidmatan persaudaraan. Di dua kesatuan. Dua kesatuan. Majulah, majulah kembal. Dan jika pulang-pulang tua ini telah di meretak. Dan kami khawatir. Kami khawatir tak sampai di puncak. Kuhnah jadikanlah ya Allah. Ilman, wangku, tenaga, pikiran, harta, jiwa. Yang dipersimbahkan oleh para mujahid, mujahidah. Yang berkumpul dari segala arah. Dari seluruh kosak bumi bagi ini. Kau jatat. Kau jatat. Kau jatat ya Allah. Dalam suratang takdirmu yang indah. Dua satu dua. Akan menyatukan dunia. Allahu Akbar. Dua satu dua. Akan membawa cahaya peranakan mulia. Allahu Akbar. Dua satu dua. Adalah hari muhuwa. Seluruh mu'min. Saling bersaudara. Allahu Akbar. Tampak berlindung di hari Tuhan. Sampai akhir menutup mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian berita kali ini. Simak terus video selanjutnya untuk mengetahui informasi terbaru dari 3news.com. Jangan lupa subscribe ya!